Bagi kalian yang masih bingung tentang bagaimana cara papas atau bubut dari silinder cop F1ZR silahkan kalian simak baik-baik video ini karena di video ini saya akan membagikan tips dan ukuran bagaimana caranya bubut silinder cop F1ZR nanti di tengah-tengah video saya akan membagikan beberapa catatan agar kalian bisa mudah mengaplikasikannya ke mesin kalian masing-masing terus simak videonya jangan sampai kelewat untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk melalui komentar banyak yang masih mengeluhkan tenaga atasnya itu drop atau putaran atasnya itu drop salah satu penyebabnya itu ada di silinder cop ini mungkin setelah kalian melakukan porting itu kalian tidak ikut serta mendesain ulang dari ruang pembakaran tersebut untuk desainnya sendiri itu kalian harus menyesuaikan sesuai dengan kapasitas mesin kalian karena tidak semuanya itu sama semisal kita pakai piston yang ukuran 5-3 ke atas itu otomatis disini membutuhkan ruang bakar yang sedikit agak longgar daripada yang menggunakan diameter piston 5-3 ke bawah kurang-kurangnya seperti itu nah kenapa kok putaran atasnya itu bisa ngempos atau loyo itu disebabkan biasanya dari natnya sini kalau kita terlalu memaksakan tidak menggunakan nat misal seperti ini contohnya ini tidak pakai nat ada tapi cuma 0,1 0,1 sampai 0,15 ini itu hanya baik untuk putaran bawah putaran atas kalian itu pasti tidak mau nambah nah untuk karakter mesin harian usahakan kalian menggunakan nat apalagi untuk kalian yang cc nya itu sudah di up lah intinya sudah tidak over size 100 lagi di atas over size 100 itu wajib pakai nat kalau pengen putaran atas kalian itu ketemu selanjutnya untuk menentukan putaran atas maupun putaran bawah setelah kalian mengaplikasikan nat kalian tentukan lebar dari pita squeeze nya ini semakin pita squeeze nya ini itu lebar maka akan semakin baik di putaran bawah tapi sebaliknya semakin ini sempit kelebarannya ini sempit itu akan baik di putaran atas atau RPM atasnya itu lebih dapet nah kan ada pertanyaan kemarin kenapa setelah gigi 3 naik ke 4 itu motornya drop atau amblong itu ada beberapa faktor yang mendasari bisa disebabkan oleh penataan ruang kompresi bawah yang tidak ditata ulang dia akan mengeluhkan setelah di porting itu justru atasannya loyo itu bisa berasal dari ruang kompresi bawah yang lemah atau bisa jadi ada sil kompresi yang bocor itu juga jadi penyebab kenapa putaran atas kalian itu loyo dan tidak kalah pentingnya pastikan kalian cek di bagian membran karena biasanya kita kalau setel membran itu patoanya kalau ditiup bunyi padahal kalau bunyi itu belum tentu rapat rapatnya belum tentu maksimal seperti itu jadi kalian coba teliti lagi selanjutnya selanjutnya untuk porting di blok untuk porting di blok ada juga yang menanyakan kalau pakai share rxs itu apakah harus wajib porting atau tidak jawaban saya tidak wajib mas porting atau enggaknya itu sesuai selera kita masing-masing tapi kalau kita kembali ke performa itu malah justru akan menurunkan performa karena aliran bahan bakar dan udara yang masuk itu otomatis tidak sesuai dengan kapasitas yang kita butuhkan ya hidup jalan tapi tetap kurang maksimal karena di blok F1ZR ini itu porting standarnya itu hanya bisa maksimal sampai piston oversize 125 kalau itu kalau menurut saya lebih dari itu itu pasti atasannya tidak jalan manteng oke kembali lagi ke putaran atas kita bahas selanjutnya kalau putaran atas kalian itu kurang maksimal itu bisa juga disebabkan oleh boostpot ini arahnya arahnya ke arah busi atau atas busi itu juga berpengaruh di putaran atas biasanya apabila boostpot ini mengarah ke area busi maupun atas busi itu si mesin tidak mau kita setel basah itu tidak mau intinya mintanya setelannya kering nah ini salah satu penyebabnya kenapa atasnya kurang jalan parahnya lagi efeknya bisa ngejam itu kalau yang udah pakai piston gede-gede itu kudu wajib ubah arah dari boostpot ini untuk yang kemarin komen minta pembuktian kalau saya sendiri itu jarang masih ikutan event-event resmi sesekali paling yang ikut tapi yo hasilnya menurut saya kurang memuaskan ya disebabkan karena memang bengkel saya itu tidak punya joki atau tidak mampu sewa joki yang bagus nah ini salah satu hasil pas ikutan ber kekek di di sirkuit ganti warno RT nya 1200 lebih mungkin jokinya ngantok atau gimana kalau ya hasilnya kurang lebihnya seperti ini temenya ya kayak ini ya gak bagus-bagus banget lah tapi alhamdulillah orang namanya juga buat hiburan oke kita lanjut lagi kita lanjut ke bubut squeeze nya kalau kita sudah di pita squeeze ini kita sudah desain pita squeeze ini selanjutnya kita tentukan kubahnya ini nah biasanya pas waktu pembubutan itu kubahnya kayak gini ini justru salah ini kerucut tidak setengah lingkaran ini salah ini sebagai contoh yang salah ini tidak setengah lingkaran harusnya dia bisa landai set ini kan agak belok ini nah ini setengah lingkaran setengah bulah harusnya seperti ini kalau yang ini justru ngerucut nah ini salah satu kenapa mesin duatak sering letrek kalau disini namanya letrek atau apa itu kayak bahan bakar kurang hoktan itu ya salah satunya ini desainnya ini desainnya ini kurang kurang sempurna kalau menurut saya bukan tidak bagus tapi kurang sempurna untuk berikutnya kalian usahakan kalau sudah upgrade performa upgrade modifikasi head silinder dan sebagainya di busi kalian usahakan cari busi yang tipenya dingin jangan tipe busi panas ini juga berpengaruh kalau kita pakai busi dingin itu di mesin juga akan lebih maksimal ketimbang kita pakai busi yang biasa-biasa saja itu pasti bawaannya si mesin itu kayak gimana kayak ngereng-nggereng gak jelas itu pasti mas naga atas yang mandek lagi ini untuk selanjutnya itu kalau kalian sudah porting sini porting sini kalian itu sebenarnya harus atau ya sudah wajib kalian tambel di area sini tambel di area sini area sini kalian tambel ini tujuannya apa supaya kompresi bawah kalian itu kuat untuk menggantikan material yang yang sudah hilang ini kan di porting otomatis material ini kan hilang jadi tekanannya berkurang kita siasati dengan cara menambal kompresi bawah untuk untuk ya intinya untuk memperkuat tekanan saja mas biar semburannya itu bisa kenceng lagi gak loyo intinya biar gas speednya itu biar biar dapet lah biar tinggi gas speednya untuk yang masih bingung bagaimana cara porting block atau menentukan ukurannya kalian bisa lihat link deskripsi di video ini itu sudah ada cara cara menentukan ukuran tinggi transfer maupun egghouse di blog Evan ZR